Hitunglah jumlah 9 suku pertama dari direct geometri 2 tambah 3 tambah 9 per 2 tambah 27 per 4 tambah sekian-sekian selanjutnya sampai dengan pola yang sama sampai 9 suku. Jawab. Rumus jumlah pada direct geometri ini ada 2. 2, jika R-nya besar dari 1, maka Sn-nya adalah A dikali R-n kurang 1 per R-1. Namun, untuk R-nya di antara 1 dan 0, maka ininya bertukar 1 dikurang R-n per 1 kurang R. Kita cek. Untuk mencari rasio, R adalah rasio boleh U2 per U1 atau bisa juga U3 per U2 atau U4 per U3. Sekarang yang kita pakai yang terakhir, U4 per U3. U2 per U1 juga bisa lebih sederhana. Oke, U2 per U1. Dengan U2 per U1 berarti U2-nya ini 3 per U1-nya ini 2. Jadi, rasionya 3 per 2. Atau membuktikan dengan U4 per U3, boleh juga. Itu R sama dengan, kalau dengan U4 per U3, 27. R sama dengan 27 per 4 dibagi dengan U3-nya ini 9 per 2. 27 per 4 ini, 27 per 4 dikali dengan, ini terbalik, 2 per 9. Saling bagi. 2 dengan 4 bisa saling bagi, yaitu sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 menjadi 1, 4 dibagi 2 menjadi 2. Dan ini, 27 dan 9, sama-sama bisa saling bagi juga, yaitu 27 bagi 9 menjadi 3. 9 dibagi 9 menjadi 1. Jadinya 3 kali 1, 3 per 2. Kenapa saya ajarkan ini? Karena di latihan nanti ada dalam bentuk per seperti ini. Sehingga kita peroleh, rasionya adalah 3 per 2. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi SN, karena n-nya itu 9 suku pertama, berarti S9. Sama dengan A, ini A, berarti A-nya di sini adalah 2. 2, dikurung. R-nya adalah 3 per 2. 3 per 2, pangkat 9. Karena n-nya 9, setelah itu dikurang 1. Per. 3 per 2, kurang 1. 3 per 2, pangkat 9, artinya 3-nya pangkat 9. 3, kali 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 3. Nah, ada 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kali 3 nantinya hasilnya 9. 9-nya dikalikan 3 lagi menjadi 27. 27 dikalikan 3 lagi menjadi 81. Sehingga kalau kita kalikan sampai terakhir, hasilnya adalah 2. Hasilnya nantinya itu 3 pangkat 9 adalah 1, 9, 6, 8, 3. Per. 2 pangkat 9. Artinya, 2 kali 2, 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 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikalikan 2 kali 2, 4. 4 kali 2 menjadi 8. 8 dikali 2 menjadi 16. Dan 16 dikali 2, 32. Sehingga dikalikan sampai di sini hasilnya adalah 512. Dikurangi dengan 1. Per. 3 per 2. Dikurangi juga dengan 1. Ini bisa dengan cara 512-nya dikali 1. Per 512. 2 dikali 1, 9. 6, 8, 3. Dikurangi 1 kali 512. 512. Dibagi 512. Per. Ini 3 per 2 dikurang 1 kali 2, 2. Berarti ini kurang 2 per 2. Sehingga kita lakukan pengurangannya. 2 dikali, ini dikurangi 9, 6. 6 dikurangi 5 jadi 1 ya. Berarti, 1, 8 dikurang 1, 7. 3 kurang 2, 1. Per. 512. Dibagi lagi dengan 3 dikurang 2, 1 per 2. Membagi dengan pecahan, artinya sama dengan mengali. Terbalik. Sehingga bisa kita tulis. 2 dikali. 1, 9, 1. 7, 1. Per. 512. Dikali dengan ini. 2 per 1. Dan ini bisa saling bagi. 2, 2 menjadi 1. Ini dibagi 2 menjadi. 5 bagi 2, 2. Sisa 1. 11 dibagi 2 menjadi. 5. Sisa 1. 12 bagi 2 menjadi. 6. Dan ini dengan ini bisa saling bagi juga. Bagi 2 menjadi 1. 256 dibagi 2. Menjadi. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 menjadi. 2. Sisa 1. 16 bagi 2, 8. Sehingga bisa kita tulis hasilnya ada 1, 9, 1, 7, 1. 1, 2, 8. Dan. 8 bisa dibagi 2. Sedangkan ini tidak bisa dibagi 2. Karena di belakangnya ganjil. Makanya tidak bisa dibagi 2. Sehingga hasilnya ini saja. Terima kasih. Harus. Terima kasih. Terima kasih.